Oke dan sedikit info lagi ya buat teman-teman yang ingin mengkoneksikan PS3 nya ke internet lalu gagal tidak tersambung sudah berulang kali dicoba dan hanya checking terus misalkan seperti itu ya contohnya seperti ini ketika kita pilihnya disini kita coba pilih custom dulu di wireless ya lalu kemudian kita setelah pilih scan nanti akan muncul seperti ini ya hasilnya akses point ya akses point was not detected ya lalu misalkan kita coba pilih isi nanti akan seperti ini terus ya ceking network konfigurasi terus ini lama sekali kalaupun bisa muncul nanti hasilnya setelah di scan akan muncul error kode seperti ini 8013128 Oke jadi masalah seperti ini itu PS3 temen itu rusak pada bagian bluetoothnya ya Coba temen-temen service dulu ke tempat service ganti isi bluetoothnya karena itu nyambung dengan bagian ini ya untuk Wifi nya ya dan misalkan mempunyai masalah seperti ini untuk PS3 hand atau seri 3000 atau 4000 temen-temen jangan update sistem ya kalau kalau kita teman-teman update sistem ketika mau install hand kan tidak harus harus butuh koneksi internet harus tersambung dengan internet kalau tidak bisa disambung internet seperti ini nanti hanya tidak bisa di install jadi jangan update hand dan malah mungkin ada yang kejadian ketika coba dipaksa update hand kalau bluetoothnya mati nanti akan muncul error kode gagal update ya jadi sebaiknya service dulu isi bluetoothnya baru lakukan update dan untuk memastikan atau mungkin biar yakin ya bluetoothnya itu merusak atau kalau tidak mati atau tidak teman-teman bisa cek ya ketika menggunakan stick wireless ya caranya tinggal sambungkan saja stick PS3 wireless yang normal ya sticknya ya oke di sini saya sambungkan ke PSnya dan cirinya seperti ini berkedip lama dan nyambungnya itu agak lama enggak langsung menyambung ketika kita tekan tombol home nya ini biasanya kalau normal kan langsung ketika tekan tombol bulat ini tengah langsung nyambung kalau ini agak lama seperti ini dan misalkan normal kalau kita gunakan sebenarnya tombolnya juga normal bisa nyambung cuma agak lama ya dan kalau kita lepas kabel casenya itu nanti jadi sticknya nggak connect lagi ya sekarang saya akan lepas dan seperti ini ya nggak connect lagi jadi ini untuk memastikan ya beneran bener rusak atau tidak ya oke jadi sekian saja sedikit info dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video tips PS arena selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya